Intro Hai para Nikiwishor dan kaum ibu Seperti video ini, gue bakalan bahas anime-anime jadul Yang mungkin bakalan bagus banget Kalau misal dapet sebuah remake Gak perlu ceritanya diubah Namanya juga kan remake ya Ceritanya sama tapi visual anime modern seperti sekarang Nah buat kalian yang bilang anime remake itu cuma buang-buang duit Itu salah besar bro Karena pasalnya rata-rata anime yang menduduki rating-rating monster di MyAnimeList Itu semua adalah anime remake Raja MyAnimeList adalah hasil remake Hunter x Hunter 2011 itu hasil remake dari versi Hunter x Hunter Yang ada di 1999 Fruit Basket yang season terakhirnya itu Pernah mengalahkan rating full metal juga Adalah hasil remake juga coy Jojo juga kalau gak salah adalah salah satu anime jadul yang di remake Bentar lagi nih ya Ruro Ninkenshin juga bakalan di remake Gue jamin pas itu bakalan jadi monster di MyAnimeList Makanya itu kalau Naruto di remake atau di remaster itu pas banget Kenapa? Karena beberapa anime-anime sekelasnya sudah melakukan hal itu Dragon Ball Z sudah ada Dragon Ball Z Kai One Piece aja yang versi East Blue sampai Aquator 7 Sudah ada remake-nya walaupun lebih singkat dan termasuk episode spesial Jadi P.E.R.O.T. ini waktu lu yang sangat tepat untuk merimake Naruto Udah lupakan E.R.O.T. lo bakalan cuan banget kalau Naruto ini di remake Boku no Pico bagus banget kalau di remake Oh jadi lu sales Boku no Pico Mending lu taruh HP lu sekarang ini Dan berantem sama gue sini ya Yang kalah pakai jersey Jerman Nah anime-anime ini yang saya masukkan tidak akan berisi anime-anime dari studio Ghibli coy Ya lu tau kan anime-anime dari Ghibli itu Walaupun gambarnya jadul itu udah kualitas dewa coy Jadi mau dilawan dengan visual anime modern pun, tetap animasi Ghibli masih jauh lebih bagus gak ada tandingannya. Misal sampai 2076 kalian udah punya pacar yang pengen ke bulan pun, anime Ghibli tetap tidak akan bisa tergantikan coy. Nah kira-kira apa saja anime-anime jadul yang bakalan bagus banget kalau di remake? Tanpa basuh si, Shinobino Wajidai Wawaru. Cowboy Bebop Walaupun sudah tidak berlanjut lagi ya, dan serisnya ini serasa mati, Cowboy Bebop adalah cerita anime yang ceritanya bagus banget coy. Dan menurut gue ini anime bakalan cocok banget kalau mendapatkan sebuah remake, apalagi ditambah kesuksesannya Edge Runner kemarin. Plot dan cerita seperti ini ternyata masih banyak disukai orang-orang di tahun sekarang. Ya walaupun sudah ada versi live actionnya, tapi sayang live actionnya itu gagal. Tapi menurut gue live actionnya itu bukan termasuk live action yang jelek. Anime ini tuh udah berumur 20 tahun, dan menurut gue ini adalah waktu yang pas banget untuk mere-make anime ini. Great Teacher Onizuka Anime ini kayaknya bakalan cocok untuk menarik perhatian para bocil-bocil sekarang yang suka Tokyo Revenger coy. Biar rotak mereka itu gak cuma suka anime yang gebuk-gebuk terus kepeng gitu. GTO berkisah mengenai Eikichi Onizuka, salah satu anggota geng paling kejam di Jepang, yang memutuskan untuk beralih profesi menjadi guru. Nah serunya adalah ketika Onizuka ini menjadi guru dengan metode mengajarnya yang unik, apalagi menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang dialami oleh para murid-muridnya. Dia menjadi guru bergerak membuat murid bonyok. Semisal nih anime ini tidak mendapatkan remake dan kalian tetap mau nonton, gak usah risih sama visualnya coy. Karena anime ini tetap bakalan seru kalau ditonton, lucunya dapet, karakter-karakternya dapet, ceritanya pun juga menarik. Sensei ya, kita belum pernah nih mendapatkan sebuah versi remake anime. 3D animasi udah ada coy. Besok nih ya mau rilis yang versi live action. Liat kan, begitu legendnya nih anime gitu. Masa gak ada sih bro versi remake animenya? Ayolah. Terus pake lagi tuh opening Pegasus Fantasi. Wah itu bakalan fun service paling epic sumpah. Bayangin ya ada bapak-bapak terus teriak Pegasus Ryuseiken. Bayangin aja dulu ya, perjuangan lu dulu nonton anime ini sampe rela nebeng TV tetangga. Sekarang nonton di Youtube pun itu kayak ibarat mesin waktu coy. Seandainya ini anime di remake tapi masih dengan menggunakan musik ala-ala versi originalnya. Wah kebayangkan gimana nostalgianya coy. Slam Dunk Sebenernya Slam Dunk ini udah di remake coy. Dan judulnya itu adalah The First Slam Dunk. Cuma kok versi remake-nya pake 3D coy. Lah ini anime sport kok bisa-bisanya kepikiran pake 3D gitu. Slam Dunk itu bercerita mengenai Hanamichi Sakuragi. Dia ini adalah orang yang ditolak berkali-kali sama gadis yang dia sukai. Sampai akhirnya ketika dia ini mau menyerah, dia ini bertemu dengan Haruko Akagi. Yaitu adik dari seorang kapten tim basket. Demi mengambil hati sang pujaan, dia pun memutuskan untuk ikut dalam klub basket. Demi mengambil hati sang pujaan, dia pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam klub basket. Siapa sangka yang dari awalnya cuma iseng-iseng, Sakuragi berkembang menjadi sesosok pemain basket yang sangat handal. Wah sumpah nih anime kalo di remake dengan style anime pada umumnya ya, bakalan bagus banget pasti ya. Ada ya gitu tingkah towe towe ya. Kebanyakan ngurusin One Piece lu ya. Kalo anime sepak bola itu kapten Tsubasa bukan blue lock, blue lock, blue lock, blue lock itu tendangan kemarin kayak Blue Band nanying. Nah kalo basket, ya slam dunk coy. Gak fairai gitu kalo Tsubasa dapet remake yang bagus, yang sesuai ekspetasi, tapi kok slam dunk pake animasi yang 3D kayak kentut coy. Perfect blue. Mungkin dari kalian dikit yang tau anime ini, bahkan pasti ada yang baru denger. Tapi ini adalah salah satu anime yang ceritanya cakep dan ada movie-nya. Walaupun movie, kalian pikir kalian gak perlu tuh nge-spend banyak waktu untuk tau anime ini coy. Enggak coy, lu gak bakalan bisa ngerti cuman sekali nonton nih anime. Berkisah tentang seorang gadis yang bernama Mima, anggota group idol gitu. Yang pensiun dari dunia musik untuk mengejar karir actingnya. Perubahan karir dari idol menjadi aktris tidak dilalui dengan mulus oleh si Mima. Tentu saja semuanya harus dimulai dari nol. Nih anime bener-bener anime dewasa, jadi gak usah heran bakalan ada adegan-adegan yang ya seperti itu lah ya. Pokoknya banyak hal-hal relate seperti di dunia nyata. Fans maniak yang mati-matian ngebela idolanya, sampai sisi gelap cara yang harus dilalui sang idola agar bisa terkenal. Jadi seandainya anime ini bisa di remake bakalan keren banget sih. Ya walaupun hampir mustahil sih ada harapan kalau anime ini bakalan di remake. That's not, daripada bikin versi live action yang kebanyakan versinya ya, mending dibikin versi anime remake, udah sih bakalan bagus banget pasti. That's not adalah sebuah cerita detektif-detektifan gitu, dimana sang detektif ini ingin mengetahui siapa seseorang pembunuh yang bisa membunuh orang-orang tanpa diketahui cara membunuhnya. Nah anime ini itu beda banget dari anime-anime detektif-detektif lainnya. Biasanya kan cerita detektif itu tidak pernah memberitahu siapa penjahatnya, agar para penonton ini bisa menebak-nebak siapa dalang dari kasus itu. Tapi anime ini beda banget karena kita bakalan diberikan sudut pandang karakter utama yang seorang penjahatnya. Dan kita ini udah tau semua tuh cara dia membunuh, rencana yang dia lakukan, dan lain-lain. Versi live actionnya itu ngebludak banyak banget coy. Dan dari semua versi-versi film itu, cuman yang anime doang yang paling sempurna. Makanya, kalau anime ini di-remake dan masih mempertahankan soundtrack animenya, wah bakalan cakep banget coy, sumpah. Naruto Yap, kalau memang Naruto ini di-remake bakalan menjadi sesuatu yang bikin para fans Naruto sangat senang pasti. Apalagi bagi kita kan, karena Naruto adalah salah satu anime paling populer di Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang bisa lebih sempurna di versi remake-nya, seperti filler-filler yang gak penting bisa dihilangkan, dan fokus ceritanya seperti di versi manganya. Bahkan ya, Mr. B sampai mau membiayai remake dari Naruto ini. Animasi-animasi berantem bisa dibikin lebih epic lagi, apalagi pertarungan pin ya, kalau di-remake itu bakalan keren banget pasti coy. Bisa banget bikin cuan pasti. Apalagi gak perlu bayar seiyuu lagi kan, pake aja suara karakter originalnya. Toh fans juga gak bakalan protes. Gak perlu jadi anime long run pun ya tidak masalah coy. Yang penting anime Naruto itu mendapatkan remake. Pasti para fans akan setiap menunggu Naruto rilis setiap tahun atau 2 tahun sekali. Blitz aja ya, fansnya bisa menunggu begitu lama coy. Nih ya, kalau emang beneran di-remake sampai ke musik-musik openingnya, peh, jangankan nonton lagi Naruto coy. Gue rela kalau disuruh gak skip openingnya sama sekali, sumpah dah. Mending nonton ulang Naruto cuy, daripada nonton anaknya. Nah, kira-kira itulah 7 anime jadul yang mungkin bakalan bagus kalau di-remake. Menurut kalian mana nih anime-anime jadul favorit kalian yang pengen banget anime itu mendapatkan sebuah remake? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thank you for watching this video. Saya user, kembali dari sampai jumpa di next episode. Sub indo by broth3rmax